Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkelahkan diri Nama saya Sulis Diyawati NPM 2314-071081 Di video ini Saya ingin mempraktikan tugas Listrik dan elektronika Dari Pak Marel Jadi ini adalah hasil Pengukuran dari Intro Intro Jadi ini adalah Hasil pengukuran Dari 5 praktik Yang dilakukan Jadi Pada rangkaian pertama Yaitu kapasitor sebagai penyimpanan Uutan listrik Output-onput Di colokkan pada Kapan, kemudian Masukkan dioda Kemudian Masukkan transistor Kemudian Ambil kapasitor Masukkan Searah dengan Dioda dan kapasitor Kemudian Ambil LED Dimasukkan ke Searah dengan transistor Ambil jumper Masukkan ke samping Output Dan kaki Kapasitor Kemudian Jam Dimasukkan Searah dengan Dioda Diukur terlebih dahulu Mengukur AC dan DC Dan ini Hasil dari AC Ini Pengukuran DC Oke Kemudian Dicabut Colokkan pada Terminal Dan tunggu Sampai Mati Lidu Jadi Di rangkaian Kedua Yaitu Potentiometer Sebagai pengubah Intensitas Ini masih sama Seperti Rangkaian yang Pertama Namun Ditambah Dengan jumper Di sebelah Kiri Atau Output Dan Masukkan ke Ground Kemudian Ditambah Potentiometer Di depan Kapasitor Dan Searah Kemudian Ditambah Kemudian Jampar Pada Ground Dimasukkan ke Potentiometer Kaki Pada Kaki Kiri Atau Input Kemudian Dicolok Ke Ground Kemudian Lagi Jumper Colok Lagi Sebelah Kiri Oke Jadi Tiga Lagi Pada Potenti Silmeter Letakkan Lagi 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 Kemudian Adil Transistor Letakkan Basis Oke Kemudian Ambil Eid Lagi Diletakkan Searah Dengan Transistor Ke Ground Dan Aga Jumper Yang Dibat Diletakkan Pada Lagi Lagi Aidi Kemudian Putar Pan Plan Desember Putar Pan 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 Potenti Not Part Jadi Itu Udah Naik Torong Ambil Nya Jadi Untuk Rangkaian Ketiga Yaitu Rangkaian Rangkaian NPN Sebagai Saklar Otomatis Yang Yang Pertama Input Dan Output Ratakan Kemudian Dioda Kemudian Depositur Ratakan Seperti Biasa Searah Kemudian Kita Ambil Jumper Ratakan Pada Sampai Kiri Depositur Kemudian Ratakan Dibun Saatnya Dikaki Sebelah Kanan Samping Output Kemudian Ambil Jumper Lagi Jadi Diletakan Disamping Samping Sebelumnya Diletakan Di Ground Oke Kemudian Resistor Diletakan Di Searah Dengan Kapasitor Oke Kemudian Diletakan LID Searah Dengan Kaki Kapasitor Sini Kiri Kemudian Diambil Transistor NPN Kemudian Letakkan Searah Dengan LED Setelah Itu Ambil Jumper 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 Tekan Pedat Ketiga Kaki Transistor Kemudian Masukkan Ke Samping Atau Ke Ground Yang Satu Kapasitor Terus Yang Satunya Searah Dengan Kaki Kapasitor Kemudian Kemudian Diambil Resistor Dipasang Searah Dengan LED Dan Transistor Samping NPN Diambil Jumper Diusurkan Samping Resistor Kemudian Dicolokkan Ke Ground Searah Dengan Ground Oke Jadi Lanjut Rangkaian Ke 4 Kabel Seperti Biasa Kabel Merah Dan Kabel Dicolokkan Masukkan Dioda Masukkan Kapasitor Searah Dengan Dioda Kemudian Dikasih Jumper Jumper Lagi Ada Bagian Kaki Kapasitor Dioda Disisi Kabel Sip Yang Hitam Dimusukkan Jumper Lagi Dimusukkan Ke Grom Kemudian Ambil Radiator Kemudian Kemudian Kasih Jumper Pada Ketiga Kaki Pada Regulator Kemudian Masukkan Kabel Ke Sisi Kanan Masukkan Lagi Searah Kemudian Ambil Jumper Sip Lagi 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 Kita Sekarang Mengukur Tah Pada Kami Kami Kang Lagi Kami 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 Sip An Kami I Kami 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 kemudian kita ukur arasnya ukur hasil 8,6 kemudian kita ukur input dan outputnya lanjut ke pengukuran arus pada LED kemudian diode misi kapasitor masih jumper pada sisi kiri atau pada kebole hitam output seluruhkan searah dengan kapasitor kasih kapasitor lagi kasih jumper kemudian dikasih transistor kemudian dikasih transistor jelokan oke kemudian kita ambil jumper masukkan LED kemudian jumper dimusukkan pada kaki LED ke ground tingkat 3 kemudian kita ukur arus ada LED merah oke mendapatkan hasil 22,4 untuk LED merah untuk LED merah kemudian kita ukur arus arusnya itu 7,516 oke oke kemudian kita ganti kita ukur transistornya 2,20 kemudian kita ganti transistor yang seribu oke 100 100 kemudian kita ukur untuk arusnya mendapatkan hasil 37,0 kemudian ini kita dganti LED yang dikelu kemudian kita ganti yang kayak tadi kita ukur arusnya mendapatkan hasil 30,6 kemudian kita ukur lagi 6,3 kita ukur transistornya kita menghasilkan hasil 100 kemudian kita jadi transistor kemudian kita ukur jadi transistornya oke kita ukur seperti tadi mendapatkan hasil 9,93 oke baiklah itulah perakitan yang saya lakukan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih